Karena orang-orang di jurusan matematika supportif gitu kan Sangat mendukung gitu Apalagi kalau misalkan lagi belajar gitu kan Suka belajar bareng, suka ngebantu gitu Jadi walaupun saya nggak paham Tapi punya teman-teman yang dia tuh baik banget gitu Mau mengajarkan gitu Jadi awal-awalan sama kayak Bang Yajid gitu ya Sangat pusing gitu dengan matematika sendiri gitu Dan pernah merasa kalau Aduh kayaknya aku tuh salah jurusan gitu Membentuk mahasiswa baru yang MU, Kang Yajid Yang MU Yang MU gitu Jangan lu ketawa kayak Untuk aktualisasi diri gitu Kenapa gitu pilih MU Bukan sekedar saya suka sama MU gitu Kang Yajid Tapi ada filosofisnya gitu Awalnya itu MU Apa sih ini kenapa harus MU gitu Tapi setelah Kenapa harus MU Karena saya nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu tau nih MU itu kayak gimana Nah disana itu kita harus care dengan teman kelompok kita Kenapa dia nggak hadir Atau mungkin kita tanyain kenapa dan apa Seperti Bang Yajid ini ya Salah satu orang yang disusul juga oleh teman-temannya gitu Kenapa Takut telat Atau mungkin kenapa nggak ikut gitu kan ya Nah kita susul Termasuk teman saya juga satu kelompok dulu Harus peduli Kita harus tau gitu kabar dari mereka itu kayak gimana gitu Mereka tuh kenapa nggak hadir itu Kita harus tau juga gitu Karena disitu kan Istilahnya apa ya Ada sebuah kesolidan juga gitu Iya Nah Tapi kalau misalkan buat online itu Kita cenderung kayak gimana ya Kalau buat Matrixnya online itu Kita lebih banyak Apa Cara buat ngibulnya gitu Betul Bang Yajid Itu dia canda-canda Candrawa Eldia Ya Ya Kang Yajid Tadi Teh ini ya apa Pengalaman Bang Pandi di kuliah online Eh kuliah online jadi nah Matrix online Tadi kan kalau dari Teh Anin waktu offline tuh Kalau misalkan itu Kurang lebih sama gitu ya Kang Yajid Kita Teh kayak harus Peduli gitu sama teman-teman gitu Kayak misalkan kabar mereka itu Kenapa gitu Kenapa nggak hadir itu Kita harus tau gitu Si detail-detailnya gitu Bahkan gitu Karena disitu kan Apa istilahnya itu menunjukkan Kesolidan kita gitu Solidan Sebagai Sama panitia Eh peserta Matrix gitu Tapi Kalau di Matrix online tuh Salah satu hal yang bisa Apa ya Bisa ditonjolkan itu Adalah ngibulnya gitu Tetap gitu Kenapa gitu Kayak kita Misalkan Kalau misalkan lagi males gitu kan Kalau lagi di kamar itu Bawahnya ngantung gitu kan Jadi pengen tidur Tinggal bilang Weh Aduh saya nggak bisa Pengen Ini apa Jaringannya lagi jelek gitu Matiin jumnya Terus tidur kan bisa gitu Beres gitu Ngeresumpun kita bisa nitip ke teman gitu Itu beres gitu Jadi Apa ya Bisa dibilang Satu hal yang menariknya tuh Kayak gitu Tapi walaupun jelek gitu Tapi itu Bisa nyemuk Picaritain gitu Kayak gitu Kayak gitu Selalu ada Cerita-cerita Menarik gitu Dia di Apa Di kegiatan Matrix tuh Iya betul Iya betul Kang Agit Kan tadi udah Ngobrol lah kita Banyak-banyak ya Dari Apa Dari awal Perkuliahan Teh Andin Dan juga Kang Padri Terus Apa Pengalaman-pengalamannya Di kuliah Terus di Matrix juga Gitu kan Nah ini kan Saya ada satu Apa ya mungkin Pembahasan lah gitu Atau topik Atau kayak Semacam itulah pokoknya Namanya Kayak gini gitu Kita tuh kan di jurusan matematika gitu ya Mungkin Di lingkungan Di rumah gitu ya Atau dimanapun Kita tuh sering kayak Eh di kuliah di jurusan matematika Teh Ngapain aja sih Atau mungkin Ya Ah banyak Eh pasti Jagong hitung Gitu lah gitu Kayak persepsi masyarakat Atau Dan lain sebagainya Teh Terus Kalau di matematika Harus hapa rumus Ya dan lain sebagainya lah gitu Mungkin Teh Andin Dan juga Kang Padri Bisa menambahkan Nah Mungkin pernah juga gitu Mendapatkan pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Nah Cara menanggapinya gimana gitu Kan tidak mungkin Ah Kamu masa tahu Gitu kan Tidak mungkin Jadi Kenapa gitu ya Masyarakat tuh Selalu memandang Jurusan matematika tuh Kayak emang harus mengapal rumus Kayak gitu Tapi itu Teh Kenapa masyarakat berpikir seperti itu Karena Hal yang dibangun pada saat kecil Pada saat matematika di awal Tuh kayak gitu Kang Ejid Karena kita tuh Waktu kalah 1 SD tuh Kita disuruh mengapal Perkalian 1 sampai 10 Yang ada di buku Yang ada di sampul belakang Jadi selamanya pun Orang-orang pun memandang matematika tuh Kita tuh kayak Harus dihapal gitu Baik perkalian Pembagian Ataupun nanti rumus-rumus gitu Padahal Kalau menurut saya gitu Matematika itu Bukan mengenai ilmu hitungan Tapi Ilmu bagaimana Cara kita tuh Memecahkan suatu Permasalahan Tapi dengan sistem Matematis Secara ilmiah Secara ilmiah gitu Jadi Bukan tentang mengapal Rumus Ataupun dan lain-lain gitu Karena Kalaupun misalkan kita Apa ya Melihat gitu Matematika itu Kalau zaman dulu gitu Zaman Mesir itu Mesir kuno itu Matematika itu dipakainya itu Buat Ngitung Piramid Piramid Tapi Kalau misalkan 90-an lagi tuh Kita ngebahas tentang Hal abstraknya gitu Nah sekarang pun Berbeda Nah jadi Setiap zaman tuh Bakal berubah gitu Jadi gak hanya tentang Mengapal rumus Tapi bagaimana cara Matematika itu Bisa menyelesaikan Suatu permasalahan Kayak gitu Kalau ya Jid Betul sekali Apalagi Mas Permasalahan di Apa di dunia kita itu Semakin hari kan Semakin kompleks juga Perlu Apa ya Nalar yang Diluar nalar Nah kalau dari Teh Anin sendiri Tanggal depannya gimana Kalau dari aku sendiri Mungkin Kerasa gitu ya Kalau seandainya kita Bisa ngumpul bareng temen-temen Kita tuh Ngomong Dari jurusan mana Jurusan matematika Wah Pasti pinter ngitung Pasti pinter kayak Itu tuh sebenarnya Gak sama sekali Menurut aku Karena kalau kita mau ngitung Kita tinggal pake kalkulator Betul Nah itu Dari matematika sendiri Itu sangat berbeda gitu ya Betul kata Kang Fadli Sangat berbeda sekali gitu Waktu kita jaman sekolah Bahkan sekarang kuliah gitu Beda banget Di sekolah kita mungkin Tinggal menerapkan rumus Dan memasukannya Tapi saat kuliah Kayak tuh membuat rumus Dan membuat Apa ya Konsepannya Bisa dibilang kayak gitu nih ya Bang Yajin Jadi nalar yang kayak gitu tuh Kayaknya enggak gitu Kita tuh lebih masuk ke logika Mungkin ya Bisa dibilang Dari matematika tuh Kita dipake logikanya Kayak gimana Logika yang eksak gitu ya Secara kuantitas Bukan secara kualitas Itu mungkin Kalau dari aku Iya sih Memang karena Kamu menurut saya juga Tanggapan-tanggapan itu Sebenernya Enggak jelek juga sih Sebenernya Kalau kayak dibilang Kita harus jaga menghitung Itu harus menghapar rumus Ya sebenernya Bagus juga sih Untuk menunjang kita Cuma mungkin Yang pengen kita sampaikan Atau Teh Andin dan Kang Fadli Sampaikan itu Bahwa itu-itu Hanya bagian kecil Dari matematika gitu Masih ada dunia yang Lebih luas lagi Ah gitu Bagi nama gitunya Di jurusan matematika itu Dan mungkin ini Bisa memuka hati Dan juga perspektif Teman-teman Atau pemirsa semua gitu Tentang jurusan matematika Oke Nah Begitu Mungkin ada Ini gitu Danin Dari Teh Andin Ada Pesan-pesan Atau tips-tips Dan Ya sebetulah tips Kepada Pemirsa kita gitu Di rumah gitu Penonton Ataupun nanti Adik-adik mabak kita gitu Yang mau berkuliah Di jurusan matematika gitu Oke Kalau tips dari aku Mungkin yang pertama Selalu mengikuti Sesuai aturan dulu ya Kita mengikuti sesuai dengan aturan Kita tahu kulturnya Terlebih dahulu Itu seperti apa Nah disana kita Setelah kita tahu kultur Kita belajar Manage waktu Dan lain-lain Kita bisa menerapkannya gitu Apalagi dalam matematika itu Saran dari aku Mungkin ya Kalian itu harus Banyak-banyak Buka Misalnya Sering-sering baca Atau mungkin Minimal buat kalian Yang gak suka baca Kayak aku nih Nonton-nonton Youtube Gitu Bang Yejid Nah kan di Youtube itu Banyak banget Cara-cara gitu ya Kalau buat matematika Kayak gitu Itu lebih memudahkan Itu buat kita Nah kalau seandainya Dari dosen itu kan Hanya memberikan kita itu Materi mungkin 50% Atau mungkin 30% Karena Sisanya dibalikin lagi Ke kitanya gitu ya Untuk belajar Nah dari kuliah sendiri itu Kita tuh harus Bener-bener belajar sendiri Gitu Bang Yejid Nah harus punya Inisiatif sendiri Gimana kita Mengatur jadwal Mata kuliah kita Mungkin awal semester Kita belajar Sudah ditentukan gitu ya Sama jurusan Tapi Kesini-kesini Nanti kita yang Harus mengatur Jadwal kita sendiri Jadi Pertama mungkin Kalian jangan terlalu capek Jangan terlalu Menganggap semuanya itu Adalah beban gitu ya Betul Anggap santai saja Easy going aja Kalian butuh healing Healing aja gitu kan ya Jangan terlalu memaksakan Sesuai kemampuan kalian Tapi Kalian juga harus tahu Batasan dan prioritas kalian Itu mungkin dari apa Suar biasa sekali ya Jawabannya Kita tak 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 Tanya dulu Tumpah nyanyi Apa gitu Iri Teh Adinya saya mau nanya yang lain Ke Kang Pandi Tapi karena Kang Pandi Mau ditanya yang sama Ya gak bapak Ya gitu Kang Pandi Kalau dari Teh Anding gitu kan Tipsnya gitu kan Tadi banyak Tak Kalau dari Pang Pandi Gimana tuh Betul ya Sepakat gitu Jangan menganggap Semuanya itu jadi beban gitu Karena yang beban itu Hanya Darwin Nunes Sleeper pool gitu Kang Yajit Harus Yang harus kita pahami itu Itu gitu And the care Tapi Menurut saya Ini ya Kang Yajit Ketika kita masuk ke dunia perkulian itu Tentu Berbeda dengan sekolah gitu Ya Kita tuh harus Mau gak mau gitu Kita itu jangan menutup diri Tapi harus membuka diri gitu Kita pun harus melihat Sudut pandang itu Tidak hanya dari satu sisi Tapi dari berbagai sisi juga gitu Biar kita tuh bisa lebih menilainya itu Lebih objektif gitu Dari kayak misalkan Oh di jurusan matematika tuh Kita tuh sistem bajanya kayak gini Kayak gini Tapi pada saat sekolah tuh Enggak kayak gini gitu Nah kita tuh istilahnya tuh apa ya Masih belum move on dari sekolah gitu Akhirnya kita tuh dari sekolah Yang biasanya kita dikasih rumus-rumus Tinggal masukin angka-angka Tapi pas perkulian itu Kita masih apa ya Istilahnya masih kayak jaman sekolah gitu Kayak gitu Nah jadi Hilangkan jauh-jauh gitu Pemikinan kayak gitu Karena perkulian dan sekolah itu berbeda gitu Dalam segi teknis pembelajarannya juga gitu Nah mungkin kayak gitu sih Kalau menurut saya mas Soalnya dihitung sama Teh Andin semua gitu Udah dihabisin gitu Seperti itu Iya parah Tapi ya Ya memang seperti itulah gitu Dunia perkulian Dan tadi apa yang dikatakan sama Teh Andin Dan juga Kang Paldi itu Semua akan di Apa ya namanya tuh Bukan diajarkan mungkin ya kesannya Tapi diinformasikan Atau dilatih mungkin ya Dilatih di Matrix nanti mungkin ya Jadi Ditunggu nanti Kegiatan dan juga partisipasi dari Teman-teman semua untuk Matrix ke depan Ya mungkin ya Teh Andin dan juga Kang Paldi Tepuk tangan dulu 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 Oke Kan tadi udah ngobrol ya Panjang-panjang lebar gitu Dan juga Sehari semakin meng-heap gitu Nama sih meng-heap Nga-heap Panas gitu Dan tadi juga sudah bahas-bahas Matrix kuliah gitu Nah untuk itu Kita di podcast Anda itu Ada sesuatu segmen yang sangat luar biasa sekali Apa tuh kan itu? Ada Games Chanda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi di Games Chanda ini akan ada Pertanyaan singkat mungkin Untuk Teh Andin dan juga Kang Padli Nanti Kang Andin Kang Andin ya Teh Padli Kang Padli dan Teh Andin Nanti tinggal cukup menjawab Oke Pertanyaan pertama Mending pas mabak Atau pas semester akhir Jawabannya barengan ya Satu Dua Tiga Pas mabak Terlihat kompak Tapi seperti di setting ya Jangan lupa kartu Nggak apa-apa ya Pas mabak Kenapa tuh pas mabak Dari Kang Padli dulu Kenapa pas mabak? Karena pas semester akhir belum ngerasain gitu Oh iya juga ya Harus Iya nggak apa-apa lah Nggak apa-apa kayaknya Tapi saya paham maksudnya kayaknya Seru Jadi ada Ya gitu Jadi Teh Andin kenapa pas mabak Yang aku rasain Pas mabak sama semester akhir itu Kalau mabak itu kita benar-benar dituntun gitu ya Harus gimana-harus gimana gitu Kalau pas semester akhir itu Kita harus Ngekonsep sendiri Kita mau jadi kayak apa Kayak gimana Bisa dibilang Walaupun matkonya sedikit Tapi beban itu berat gitu lah Bisa dibilang Mungkin maksud Iya ini mungkin ya Teh Andin Waktu mabak kita di ayun aming Nah ayun aming Mending lulus cepat Tapi kerja susah Atau lulus lama Tapi kerja cepat Lulus selama Kerja cepat Lulus selama Tapi Ya Nah diulang Dini kurang pertanyaan Oke kenapa rasanya Tahanin dulu Oh tahanin dulu Oke Kalau aku kenapa Namun sebelah ya Pengennya matuh Lulus cepat Dan cari kerja cepat gitu ya Tapi kalau Dilihat dari Pertanyaan ini Karena targetan aku kuliah itu kerja Sebenernya gitu loh Jadi Walaupun lulusnya lama Berarti kan Aku ngolah Pembelajarannya itu Lebih dalam lagi kan Semoga aja kayak gitu Amin Kembali tepuk tangan Halo Kak Pandi Kenapa tuh Enggak nganggur Kak Yajit Enggak nganggur Betul juga Iya itu Karena setelah lulus S.U.K.A. Nganggur ya Nganggur-nganggur dulu Kak Yajit Saya sama Saya juga nganggur dulu Tapi memang energi Nganggur itu Lebih luar biasa Dipada kerja Ngomong-ngomong Kita ini lulusan S.U.K.A. Bertiga Kayak ngajit Oh iya juga ya S.U.K.A. Bisa dulu Kak Yajit Selanjutkan S.U.K.A. Dulu Aku mahas Selanjutkan S.U.K.A. Bisa Oke siap Satu dua tiga S.U.K.A. Bisa Kita harus bangga Kayak ngajit Lulusan S.U.K.A. Mungkin nanti kita Bahas-bahas S.U.K.A. Gak boleh Gak boleh Oh S.U.K.A. Ini pertanyaan terakhir Setelah lulus S.U.K.A. Pengen kerja Nikah Atau lanjut S.U.K.A. Satu Satu Dua Tiga Kerja Kan kalau menurut diberi pingin Jadi jauh mana beda S.U.K.A. Sapa dulu ya Dari Pandi dulu Nikah Amanin dulu jodoh Kang Yajit Emang Sudah ada Kang Bali Yang ingin Konsepnya Konsepnya Bisa dibahas Jadi Saya juga mau sih Tapi Gak mau sama Kang Padli Saya paham Kang Yajit Pengen kerja Kenapa pengen kerja Tadi sesuai dengan pertanyaan yang kedua Target aku kuliah itu kerja Jadi aku tuh pengen kerja dulu Pengen Mantas Kang Diri dulu Untuk mendapatkan yang lebih Tapi kalau Kalau misalnya Setelah lulus Teh Andin Ada yang meminang Dan serius Bener-bener Teh Andin Jadilah Jadilah penamping hidupku Gimana Kalau jodoh Ada Mas Gas Gitu Oke pertanyaan keempat Kok ada lagi Ada lagi Udah sih Ya udah Oke tepuk tangan dulu Semuanya Ya mungkin Itu aja sih Mungkin yang Apa Yang bisa saya Apa Menyobrolkan Dengan Kang Pandi Dan juga Teh Andin Terima kasih Sudah kehadirannya Mengikuti Podcast Candar kali ini Terima kasih Sudah hadir Ngebelah-belahin Dari Dari Ciparai Kang Pandi Dari Soraya Luar biasa Tepuk tangan dulu Oke Mungkin Teman-teman Itu aja Untuk Podcast Candar Episode kedua Kali ini Ya intinya Itulah di dunia Perkuliahan itu Banyak sekali Hal-hal yang Membuka Rana Imajinasi Rana Pemikiran Gitu Kita Berkehidupan Di masyarakat Supaya kita Dapat lebih Bermanfaat Gitu Disitu Tadi Kekompakan Juga Rasa tanggung jawab Dan lain-lainnya Kita Bisa dapatkan Di dunia kuliah Dan Semoga Untuk teman-teman Yang sedang berkuliah Yang sudah Mau lulus kuliah Atau yang baru Mau kuliah Atau yang sudah Merencanakan kuliah Atau yang Kuliah Semoga Tetap diberikan Kesehatan Semangat Untuk Menjalankan kuliahnya Juga Teman-teman semua Yang ada disini Tumpuk tangan lagi Oke Gitu aja Mungkin Terima kasih lagi Tee Andin Dan juga Kang Padli Jangan lupa Ikuti Kegiatan Apa Namanya Himatika Saiz Dan juga Tetap ikuti Konten-konten Himatika Saiz Di Youtube Di IG Di Facebook Di mana Di Spotify Juga ada Juga ada podcast Bistama Bisa teman-teman Dengerin Gitu Jadi teman-teman Himatika Juga Terus Juga ada LDR Trainer Untuk teman-teman Yang mau Beli Atau Jajan-jajan Atau perlu Keperluan kuliah Dan lain sebagainya Itulah Pokoknya Mayah Oke Selamat Jumpa Sampai jumpa Di episode Selanjutnya Terima kasih Yang sudah Nonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Salam Salam Eldia dulu ya Udah tau kan salamnya Tau Oke siap Satu Udah tiga Oke terima kasih Dadah Yeah Candra-Chandra Candrawa Eldia Sampai jumpa Tenggit Sampai jumpa 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 Sampai jumpa